Penangkapan pengguna dan pengedar narkoba yang melibatkan wanita muda berinisial R bersama teman prianya berinisial D setelah anggota Polsek Menteng mendapat laporan dari masyarakat terkait peredaran narkotika khususnya sabu dan pil HP5 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Petugas unit narkoba Polsek Menteng melakukan penyelidikan dan menangkap keduanya di wilayah kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, petugas menyita narkoba jenis sabu seberat setengah ons, 16 butir pil HP5 dan ekstasi, alat hisap sabu serta alat timbangan elektrik. Dari pengakuan pelaku, mereka mengaku sudah menjalankan bisnis haramnya selama dua tahun karena alasan ekonomi. Menteng telah menangkap pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu dari Palmerah, Jakarta Barat. Kita menangkapnya pada tanggal 23 September dan ini merupakan hasil informasi masyarakat yang kita dalami dan dari informasi tadi benar-benar kita bisa menangkap dua tersangka ini. Dari mereka berdua ini kita mengamankan setengah ons sabu, kemudian 16 butir HP5, ada ekstasi juga setengah butir, kemudian ganja satu linting, itu yang kita dapatkan dari kedua tersangka. Kedua tersangka terancam pasal 114 dan 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2005 tentang peredaran dan penggunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hingga kini polisi terus melakukan pengembangan guna mengungkap bandar besar dibalik peredaran barang haram tersebut. BTO Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.